Intro Jawab cepat ya anak Jakarta, apa maskot kota Jakarta? Maaf nih, untuk yang jawab Monumen Nasional atau Monas masih salah ya. Nah anak Jakarta, tahukah kamu kalau sebenarnya maskot kota Jakarta adalah burung elang bondol dan salak condet? Penetapannya sendiri disahkan Gubernur Ali Sadikin melalui keputusan Gubernur nomor 1796 tahun 1989. Ada pun filosofi dipilihnya elang bondol karena elang bondol salah satu jenis burung yang dapat hidup lama, bahkan hingga 70 tahun. Selain itu, elang bondol termasuk dalam jenis unggah yang tangguh dan pantang menyerah pada keadaan. Sementara salak condet dipilih sebagai maskot karena salak condet merupakan buah asli Jakarta yang tumbuh di kawasan condet. Sayangnya nih, maskot yang terlihat gagah ini justru sedang terancam punah. Populasi elang bondol semakin berkurang. Begitupun dengan perkebunan salak condet yang mulai tergerus oleh pemukiman yang terus berkembang. Penetapan maskot elang bondol dan salak condet ini bisa anak Jakarta lihat ditugu atau patung yang ada di setiap perbatasan antara Jakarta dengan wilayah-wilayah administrasi di sekitarnya. Salah satunya di perbatasan Jakarta dan Depok. Terima kasih telah menonton!